Padamu tiada tandingan Hidup matiku ini hanyalah untukmu Aku berdoa agar kau setia Aku tak rela hati disakiti lagi Semakin lama kau semakin dingin Tiada lagi canda kurau sendamu Apa dosaku kau lupa cintaku Katakanlah sayang Jangan kau bohongi aku kekasih Ku tak rela hati ini dinukai Ku tak rela cinta ini dinukai Encik Johari adalah? Ada tapi dia tidak mahu dikanggu Cakap dengan dia saya nak jumpa dia, mustahak Encik Johari? Encik Izla nak jumpa Encik Johari Baiklah, kita masuk sekarang Terima kasih Syimah, tadi kau pergi pilih syarikat baru kan? Kau nak buka perniagaan sendiri Aku ingat dah berhenti kerja Tak guna aku duduk di situ Habis itu hubungan kau dengan Johari macam mana? Dia pun dah tak belulikan aku Buat apa aku nak tunggu Bukan kau nak kahwin dengan dia? Itu dulu, sekarang dah lain Sekarang ini kita orang dah semakin renggang Okey, kalau kau jadi kahwin dengan dia macam mana? Kalau jadi, Alhamdulillah Baiklah, tapi aku tak harap Cuma aku akan jumpa dia kali terakhir Dan aku akan suruh dia buat tulisan yang terakhir Masalah aku dengan Suraya ini aku rasa tak boleh selesaikan Aku dah cuba pujuk dia sekarang pun Tapi dia tetap dengan penyulian dia juga Sekarang ini kau nak buat apa? Suraya itu satu hal Syimah itu yang tuan nak Ini yang aku tersenang sangat ini Aku setakat nak tolong itu sikit-sikit bolehlah Tapi dengan Syimah Tak boleh Tak boleh Okey Sekarang ini Apa pendapat kau? Itu pula pada dia tahu Sama ada nak terus sekarang tu tidak? Aku rasa aku tak nak teruskan asal aku Tak boleh Tapi Macam mana aku nak cakap dengan dia? Tentu dia kecewa kan? Lepas itu, dia berhenti Dia kerja Jadi, mahu tak mahu Kena juga nak cakap dengan dia Pahit ke manakah? Petelan ke? Masalahnya sekarang Aku tak sampai hati nak cakap dengan dia Apa kata kalau kau je nak cakap dengan dia? Kau cakap, masalah itu Dia sekarang ini rela dimadukan Kalau macam itu, biarkannya lah Lama-lama nanti dia tahu juga kan? Kan? Aku carilah masa yang sesuai Semuka dengan dia tu Lan Kau bercakap lagi kan? Hmm? Kau tak ada hati ke, Mak? Eh Kau ini nipik dah apa? Kamu sampai bila nak macam ini, Su? Gantung tak bertali Rimaz nak tengok keadaan kamu Tak lama lagi selesailah, Mak Minggu depan, Su dah suruh dah Lawyer Su faalkan ke mahkamah Kamu ini benar betul Dah habis fikirkah? Su dah fikir masak-masak? Memang Su nak hidup seorang buat sementara waktu Jual hari itu tak salah apa-apa pun, Su Kamu saja yang suka ikut perasaan Suka marah-marah Mak tak merasai penderitaan Su Su yang merasa penderitaan ini, Mak Mungkin Mak tak dapat rasa Sebab itu Mak tak tahu Penderitaan apanya, Su? Selama ini Mak tengok kamu hidup dengan Jual Hari Cukup saja semuanya Agaknya kamu saja yang tak bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi Alasan kamu ini tak kukuh, tahu tak? Mak langsung tak sifat dengan Su, kan? Yalah, mentah-mentah, Mak Juhari itu selalu bagi Mak duit Tak-tak bulan Tunjuk baik depan Mak Pasal itulah Mak sebelahkan dia Sampai anak sendiri pun Mak ketepikan Astaghfirullahaladzim, Su Tak baik tahu biadab cakap dengan Mak macam ini Patutnya kamu dengar cakap orang tua ini Bukannya ikut sangat perasaan hati itu Tak, Mak tahu Su tak ada niat langsung nak biadab dengan Mak Tapi Mak tahu tak usul sangat dengan Abang Juhari Apa yang Abang Juhari buat semuanya betul Su semuanya salah Dah memang Su salah Nusyus, tahu tak? Tak cuma usurga, tahu tak? Cukup, Mak, cukup Sepatutnya Mak pertimbangkan dengan Adil Bukannya Mak saja berlahir sebelah pihak Okey, tak apa kalau betul-betul Su yang salah Biar mahkamah yang putuskan Insya Allah, esok saya akan ke sana Yang lain-lain itu kita bincangkan ke sana Okey, mainkan salah Eh, Mak Masuk bina yang saya siap Masuk Mak, besok saya nak ke Pulau Perhentian seminggu Urusan kerja Jadi boleh tak setelkan kerja-kerja ini Segera, ya? Okey, baiklah Satu lagi, nombor telefon saya yang baru itu Jangan beritahu dengan siapa-siapa, tahu Awak nak telefon pun urusan penting saja Tapi kalau Cik Shimah minta nombor Cik Johari, macam mana? Saya baru cakap, kan? Ikutlah arahan saya Baiklah, Cik Johari Tapi masih ada cik yang Cik Johari perlu tantangkan untuk ditayar kes Tak apa, itu awak siapkan nanti saya-saya Okey, baiklah, cakap dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Lainah Tak sangkanya kau datang sini Terima kasihlah datang Yalah, aku rindu pada kau, itulah aku datang Eh, Mak kau mana? Oh, Mak kau pergi jiran sebelah sana, ada kenduri Mak kau kan ada keperluan mahaban Hei, kau ini macam berisik saja aku tengok Habis itu, dia makan tidur, makan tidur Maunya badan tak naik Pelik, kan? Orang kalau duduk kampung Susah hati Badan berjadi kurus Kalau duduk kampung, senang hati Naik Nampak saja macam senang hati tahu Tapi dalam hati ini, tak ada siapa pun yang tahu Tidak berbual Takut nanti aku salah cakap, orang itu tersentap Lailah, duduk sini Adalah juga aku teman berbual Boleh? Boleh, untuk kau apa saja Okey, jom Mari aku tunjuk bilik kau, jom, jom Eh, beg aku Biarlah, kejap, gilah Dah berbuih mulut Mak Cik ini, Lailah Nasihatkan Su ini Bukannya dia nak dengar cakap Mak Cik Ikut hati dia saja Aku tengoklah itu Tengok aku Tak habis-habis, asyik beletir saja benda yang sama Nak bingitlah tinggal aku ini Tengoklah, Lailah Tak makan sama anak Su Tengok Kau nasihatlah kawan baik kau ini Buka sikit fikiran dia Masih masuk dulululah Betullah itu apa yang Mak kau cakap Kita dah cakap orang tua, kenalah dengar Hei, kau pun nak jadi Mak aku juga Bukanlah macam itu Aduh Kau tak bosankah duduk di kampung ini Malam-malam bunyi cengkerik Bunyi katak Habis itu nak buat macam mana Lailah Dah terpaksa Aku terima jelas ada Aduh, jangan buat buka sedih Ni, aku nak storin kau satu benda ini Kita pasal apa kalau pasal Ju hari aku tak nak dengar ya Tak ada maknanya pasal Ju hari Tak ada kaitan langsung Ni, ceritanya Ada seorang kawan aku Dia baru bercerai Jandalah kan Adalah masalah sikit Sekarang ini dia tengah mengandung Jadinya Bila dia melahirkan bayi itu nanti Dia naklah kasi bayi itu pada orang Cadangan aku Nak kasi dekat kau Macam mana? Tak ada, tak ada, tak ada Dah terlambat Lailah Nasi dah jadi bubuk Memang ya, sebelum ini aku memang nak sangat nak angkat Tapi apa dah jadi sekarang ni Aku tunggu masa je Okeylah, kalau macam itu tak apa Kita KIV dulu Aku tak ada tanya siapa-siapa Aku tanya kepada kau dulu Apa-apa nanti kalau kau berubah fikiran Kau beritahu aku, ya Okey, ini pendaftaran SSM dengan dokumen-dokumen yang pilih Okey, terima kasih Saya tengok dulu, ya Okey, bagus Bagus Cuma kurang satu je ni Syarikat ni Kerja daftar untuk dapatkan kelas kontraktor Kalau semua itu cukup, senanglah dapat projek nanti Tapi yang kuat itu saya tak berapa arif Tak apa, kalau macam itu saya suruh pegawai saya tolong daftarkan Terima kasih Datuk Kerana yang sudi bantu saya Sama-sama Kerja kecil je Nanti kalau dah lulus Saya beritahu Syemah Okey Saya kalau boleh nak sembang lama lagi Tapi ada temu janji Nanti kita jumpa lagi InsyaAllah Okey, terima kasih Sama Ini nama siapa tadi? Lupa pula saya Farah Datuk Farah Dian Mustafa Okey, jumpa lagi, ya Okey Amboi, bukan main lagi Siap bagi nama penuh Tak baik juga Datuk Yusuf itu, kan? Mesti kaya, kan? Kau tak payah nak berangan, ya? Tak adalah Tapi kan kalau kau berkumpul dengan dia pun okey juga Tapi Tanta dia dah Bebi ini dua, kan? Kau sibuk tentang hal orang lain, kenapa? Tak baik tahu nak fitnah dia Mana ada Dahlah, jomlah Lepak rumah aku Jom Tak apa? Dia telefon kau, kan? Helo Helo Farah, helo 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 Syarimath Tak dengar, Syarimath Helo 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 Eh, aku tanya jadi jawab Kau cakaplah. Kau gila apa? Kau ada tanya aku tadi, aku dah cakap apa? Yelah, kau cakap saja. Apa yang kau nak takut? Sekarang kau yang kena ini. Tak ada hal, Lan. Aku boleh jumpa dia. Kau cakap? Kau cakap saja. Helo. Maaf, maaf. Lain tak jelas. Awak dengan Juwari di tengah luar, kan? Ya. Kami memang di perantian pun. Ada mesyuarat. Yelah, tentu dah tidur di sini. Aku tak tahulah kenapa dengan aku dulu tiga hari ini asyik-sakit kepala saja. Maka ubat pun tak jalan-jalan. Bahaya itu. Baik kau pergi periksa tahu. Sekarang ini macam-macam penyakit datang. Ya. Yelah, tapi kadang-kadang saja. Eh, besok kau balik KL, kan? Aku ingat nak ikut sekali. Aku nak pergi jumpa peguam syariah. Kenapa? Kau nak teruskan juga, ya? Tak, macam ini. Semalam aku dah fikir panjang. Aku ingat aku nak tarik balik kes itu. Tarik? Alhamdulillah. Makcik. Apa yang seronok sangat itu? Makcik tahu tak anak makcik ini nak tarik balik kes perceraiannya? Betulkah, Su? Betul. Alhamdulillah. Syukur Ya Allah. Termakbul juga doa mak. Baguslah, Su. Duduklah, Mak. Minumlah. Betulkah kau tak nak ikut aku pergi Tengganu ini? Tak apalah. Kau pergi sajalah. Kau selesai dengan dia dulu, ya? Ini. Beberapa hari ikut di sana? Tengoklah, Kak Adam macam mana. Itu pun nasib baik aku dapat pesawat besok pagi, tahu. Okey. Nanti siapa yang hantar kau di airport? Kau lah hantar aku siapa lagi yang lagi nak tanya. Oh, aku ya? Boleh saja. Tapi kau kena belikan aku servinia. Okey? Tak ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah ikan yang makcik pesan itu? Ada. Masak sedap hari ini. Suraya! Makcik! Kenapa ini? Suraya! Su? Mak Su! Kenapa pengsan ini? Ya Allah. Tak apa-apa. Makcik ambil Aikai. Tak payahlah makcik. Kita bawa pergi hospital saja. Su. Tak apa. Ini mungkin panas agaknya tadi itu. Itu yang pengsan itu. Makcik. Kita bawa pergi hospital saja dan makcik periksa. Risau juga ini. Nak kena bawa pergi hospital juga ke? Yalah makcik. Kita nak periksa bahaya ini. Cepatlah. Yalah. Makcik tukar baju dulu. Su, Su. Aku tengokkan dia. Su, Mak Zin. Su, kenapa tengok ini? Su. doit' dalam perbelanjaan. Sekejap hari ini. Eh, dia pula boleh diberikan diri keluarga yang secara semula. Ini lah... Kenapa? Budak hotel beritahu ibu tadi. Suraya masuk hospital. Serius? Tak tahulah. Tapi aku nak minta tolong kau satu saja. Besok kau tolong ganti aku masuk mesyuarat. Boleh. Minta maaflah bagi pihak aku. Okey. Apa dulu? Aku cepat ini. Jo. So, I dah ke hospital. Tak tahulah. Tadi dia pening-pening. Pengsan. Itu Mak bawa lah ke hospital. Jo, di mana sekarang? Jo, dia kata nak tolong ini, Mak. Serius ke? Tak tahulah serius ke tidak. Doktor tengah peiksa dia itu. Mak pun belum dapat laporan dia lagi. Nasib baiklah Laila ada temankan. Ha, Laila. Macam mana? Doktor kata apa? Tak tahu apa-apa lagi ini. Dah telefon Jo hari tak? Dah. Dia cakap dia ke Teruganu. Dia akan balik secepat mungkin. Mak Cik tak adakah syak apa-apa? Sebab akhir-akhir ini kan dia suka sangat pening kepala. Tak adalah pula. So, kata dia pening-pening biasa saja. Kejap ada, kejap hilang. Itulah. Yalah. Harap tak adalah penyakit membahaya. Risau juga ini. Maklumlah sekarang ini kan dia tengah berperang dengan emosi. Mak Cik. Yalah. Pak Cik pun dah puas meletir dengan dia. Alhamdulillah. Masih baiklah dia tarik balik kes dia itu. Yalah. Hari itu dengan Laila sendiri pun boleh nak memasang muka. Tak nak bertegur. Tapi tak kisahlah kan sebab kita faham dengan keadaan dia sekarang ini. Yalah. Pena juga fikirkan hal ini. Kita masuk dalam tengok dia. Wah, eloklah itu. Jom. 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 Buat apa awak di sini? Saja. Saya nak buat kejutan. Kejutan? Kejutan pada Jo? Kalau saya cerita ini, awak yang kejutan. Kenapa pula? Jo mana ada dekat sini? Dia dah balik KL. Bari kampung. Saya dah agak dah. Ini permainan dia sebab dia tahu yang nak datang sini kan? Tak, Eunie. Janganlah tuduh macam itu. Dia balik kampung sebab ada kecemasan. Isteri dia masuk hospital. Itu semua alasan sebab nak menghilang daripada saya. Kenapa awak tak ikut dia balik? Habis itu mesyuarat di sini, siapa nak bentangkan? Saya Johari. Suami Suraya. Boleh tahu apa penyakit isteri saya? Ternyata, Encik Johari. Isteri Encik mengandung. Isteri saya mengandung? Betul, Encik Johari? Betul. Tak apa. Encik Johari jangan risau. Saya akan siapkan laporannya. Sekarang ini Encik Johari boleh melawat seri Encik. Ya? Terima kasih, Encik Johari. Ya, selamat. Ya Allah ya, Tuan ku. Sesungguhnya kau yang mahu berkuasa dari segala saja. Amin. Suami sahih, Tuan. 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 Tuan? Tuan. Tuan. Sayang, abang nak minta maaf sangat-sangat, ayah. Bila selama ini abang banyak menyusahkan suhu, abang janji abang takkan kahwin lain. Terima kasih, sayang, abang cuma pada suhu dan bakal anak kita ini. Abang, suhu nak minta maaf dengan abang. Sebab keluar rumah tak minta izin abang. Maafkan suhu. Tak apa, sayang. Bagi abang itu adalah tugaan hidup kita nak bersama. Abang, hari ini adalah hari yang paling gembira untuk kita berdua. 10 tahun kita tunggu. Akhirnya kita dapat juga cahaya mata. Abang tak sabar-sabar nak tunggu tahu. Suhu macam tak percaya pun. Suhu macam mimpi saja, kan? Suhu. Ya Allah. Alhamdulillah. Syukur. Tahniah, Jo. Tahniah, Su. Tahniah. Airunnya. Macam mana? Nak balik rumah Mak ke? Nak balik KL? Cadangan itu nak buat doa selamat di kampung dulu. Mungkin besok saya dan Su balik KL. Kalau Mak nak ikut sekalipun, bagus juga. Nak buat kandungi doa selamat rumah Mak itu memang Mak setujulah. Tapi kalau nak balik KL itu, Mak tak payah ikut dululah. Nanti kalau kandungan ini dah besar, tak apa. Mak jaga. Betul dia, Mak? Tampaklah. Mak lebih sesu di kampung. Lailah nak balik dulu. Apa lagi? Okey. Tak ada diri tahu. Terima kasih Lailah. Kita jumpa. Baiklah Encik. Yalah. Jangan lupa baik. Panggillah Syukur. Nanti buat panggil di kampung semua, bagi tahu. Tidak. 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 Bentar. Kentah. Jangan ingat kau boleh lepas seperti itu saja, Jun. Lelah lepas aku lebih sakit, ternyib baik aku. Aku akan pastikan hidup kau akan berusnah. Bila tengok budak-budak ini, aku rasa macam nak pelihara saja anak aku. Tapi bila aku ingat aku kena perkosa dengan jantan tak guna itu, aku rasa geram. Benci. Sampai aku tak sanggup nak pelihara budak ini. Nanti kau boleh serahkan anak ini kepada keluarga angkat yang lebih memerlukan. Nanti dah sampai masa kau nak melahirkan, aku bawa kau jumpa keluarga angkat itu. Laila, kau kena rahsiakan dari orang tua aku. Mereka tengah sakit. Aku tak nak nanti bila mereka tahu lagi sakit mereka. Tapi di ofis kau macam mana? Mereka tak perasankah? Kenapa? Nampak masa ini mereka tak perasan lagi perak aku. Tapi kalau dah lima bulan, enam bulan nanti, mesti perak aku dah besar. Mesti mereka nampak. Habis itu macam mana? Aku terpaksalah bohong yang aku kahwin senyap-senyap. Sebab aku jadi bimbing nama-dua. Okeylah. Okey juga idea kau itu. Sayang, kenapa susah-susah buat air Abang ini? Nanti kalau Abang harus, Abang turunlah. Tak apalah, sikit saja. Okey. Abang, doktor dah sahkan kandungan Su ini nampak gayanya anak perempuan. Abang suka tak? Mestilah Abang suka, sayang. Abang sebenarnya tak kisah anak lelaki atau perempuan janji anak itu adalah darah darin kita berdua. Penantian yang cukup lama. Yalah. Dulu Abang tak yakin yang Su ini boleh mengandungkan. Su, tak payahlah kita ungkit kesal lama itu. Sekarang kan kita dah cukup bahagia. Kan? Su, Abang ingat Abang nak ambil orang gaji untuk bantu Su. Yalah, perut Su itu makin lama, makin besar. Nanti Su dah tak larat nak buat kerja rumah. Abang. Alah, Abang tak payahlah. Awas sangat. Nanti besok kalau perut dah besar, barulah ambil. Ya? Lagipun Su dah cakap dengan Mak, suruh Mak datang sini selalu. Beriakanlah sikit rumah kita ini. Abang. Abang dah fikir dah nama anak kita? Biarlah rahsia. Ampun, tak payahlah nak rahsia-rahsia sangat. Bagilah tahu. Su nak tahu juga? Kalau nama itu sedap, apa salahnya? Cakaplah cepat, Abang. Tapi, Su kena terima tahu. Ya, kalau sedap, apa salahnya? Su terima. Abang cantumkan dua nama. Nama ibu Abang dengan nama Su. Anis Suraya. Anis Suraya. Cadangan nama lain? Su, itulah nama dua orang yang paling Abang hargailah hidup Abang. Ibu Abang dan juga isteri Abang yang tersayang. Ibu Abang. Saya memang tak puas hati dengan Johari, Datuk. Selama ini saya yang uruskan syarikat dia, segala projek. Saya berkorban apa saja untuk dia. Tapi ini balasan daripada saya. Kenapa Encik Mama rasa sangat dengan Johari? Kenapa? Saya... Entahlah, Datuk. Saya nak cerita pun saya malu. Sebab ibarat, macam mengayupkan diri saya sendiri. Saya agak Johari nak kahwin dengan Syima kan? Ya, lebih kurang macam itu. Tapi saya, saya takkan buat bantuan. Saya dah kenal Johari lama sangat. Baik sangat dengan dia. Tapi sekarang ini, saya rasa simpati pula dengan Syima. Tapi Datuk masih ada lagi projek dengan dia kan? Ada lagi dah. Tapi dalam rundingan lagi lah. Nilai lebih kurang. 10 juta sahaja dah. Banyak itu, Datuk. Saya rasa kan tak gula nak tunuh orang macam itu, Datuk. Tak kena budi. Apa pun... Klamp Musi Ashhadu an la ilaha inna allah Ashhadu an la ilaha inna allah Ashhadu an la muhammad rasulullah Ashhadu an la muhammad rasulullah Ashhadu an la ilaha inna allah Ashhadu an la ilaha inna allah Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Engkau jatuh cinta lagi Ku sadari kini kau bercinta lagi Ku tak rela engkau ada teman lain Bila sayang mana satu yang kau mahu Ku tak rela, tak rela dia nanti olehmu Terima kasih telah menonton